Pemirsa Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujia Stuti sabtu siang mendatangi kapal Rainbow Warrior milik kelompok pecinta alam Greenpeace. Menteri Susi dijamu di atas kapal sambil berdialog dengan perwakilan Greenpeace. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujia Stuti mendatangi kapal Rainbow Warrior milik kelompok pecinta alam Greenpeace. Dengan menumpang lifeboard milik Lantambal 16, Pemirsa Sorong, Menteri bersama rombongan bertolak menuju ke kapal Greenpeace yang berlabuh di perairan Sorong. Menteri Susi disambut kapten kapal Rainbow Warrior, Heiti Guinin, bersama Gru Rainbow Warrior. Selain melihat kondisi kapal, Menteri Susi bersama perwakilan Greenpeace langsung berkampanye untuk menjaga terumbu karang di seluruh wilayah Indonesia. Dengan membentangkan sepanduk berwarna kuning yang bertuliskan Sefric Warfish. Usai melaksanakan kampanye untuk menjaga terumbu karang di kota Sorong, kapal Greenpeace Rainbow Warrior akan menuju Raja Ampat untuk melakukan serangkaian kegiatan kampanye pelestarian lingkungan di Kabupaten Pulau Bahari tersebut. Terkait adanya upaya dari pejabat Papua yang menginginkan adanya pembelian kapal tangkapan yang bisa digunakan untuk nelayan lokal Papua, Menteri Susi menyatakan menolak permohonan tersebut. Menteri Susi menyatakan menjaga kegiatan kampanye untuk menjaga terumbu karang di seluruh wilayah Indonesia. Di Jakarta, pejabat-pejabat Papua yang di Jakarta itu minta untuk kapal itu dibeli atau dibawa, mau dijalankan lagi di mana tidak tahu.